Intro Pilkada Serentak 2020 di 4 kabupaten kota di Banten kembali bergulir. Para kontestan yang sebelumnya galau dengan kepastian pilkada yang terhenti akibat pandemi COVID-19, kini langsung tancap gas, begitu pemerintah memutuskan pilkada tetap berlanjut. Mulai dari partai mencari teman koalisi hingga kandidat mencari pasangan kini sudah terjawab. Siapa lawan, siapa teman, sudah mulai tergambar. Salah satunya di kota Cilegor, bukan hanya calon lawan, namun teka-teki siapa pendamping petahana pun tak lagi gamang. Ya, sang petahana Ratu Ati Marliati di bawah bendera partai Golkar, memilih Sohidin dari partai Gerindra. Namun entah kenapa, koalisi partai Golkar dan partai Gerindra yang mengawinkan masing-masing kadernya tersebut, tiba-tiba mengingatkan pernikahan politik dua parpol tersebut dalam pilkada kota Serang 2018. Mungkin karena terlahir dari kedua parpol yang sama dengan komposisi yang sama, yakni perempuan dan laki-laki. Jika koalisi kedua partai dan kadernya tersebut dicatatkan dalam sebuah buku, bisa kita sebut Fera Nur Hasan Jilid I dan Ati Sohidin Jilid II. Sama halnya dengan Ati Sohidin, saat itu Golkar mengusung perempuan yakni Fera Nur Laila dan Gerindra mengusung lelaki yakni Nur Hasan. Disiapkan partai Golkar sebagai suksesor suaminya yakni wali kota Serang Tu Bagus Hairul jaman, Fera sejak awal masih sosialisasi dan paling diunggulkan, hasil survei dengan elektabilitas tertinggi. Namun dalam proses perjalanannya, teka-teki siapa pendamping Fera menjadi banyak perhatian dan kepenasaran publik. Siapa pendamping Fera? Akhirnya terjawab jalan masa pendaftaran. Figur yang dipilih pun mengejutkan. Bukan ketua DPC Gerindra kota Serang Budi Rustandi, bukan juga nama populer yang beredar kencang. Dia adalah Nur Hasan, pilihan terbaik partai Gerindra dari kader internal. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!